Saya dan kanker payudara, saya paham dan akan tentukan. Mitos dan fakta tentang biopsi. Jika Anda menemukan gejala kanker payudara, atau jika hasil screening Anda menunjukkan ada kelainan pada payudara, segera berkonsultasi ke dokter di klinik, puskesmas, atau rumah sakit. Bila diperlukan untuk penanganan lebih lanjut, Anda bisa dirujuk ke dokter subspesialis onkologi. Beberapa pemeriksaan akan dilakukan antara lain, biopsi. Biopsi bertujuan untuk mengambil jaringan payudara agar dapat dilakukan pemeriksaan patologi dan imunohistokimia untuk memastikan diagnosis dan jenis kanker payudara. Biopsi mutlak dilakukan untuk mendapatkan diagnosis pasti sehingga dokter bisa memberikan pilihan terapi yang tepat. Biopsi tidak menyebabkan kanker menyebar atau menjadi lebih ganas. Sifat yang dimiliki oleh benjolan yang ada di payudara tidak akan berubah karena biopsi. Jika benjolan itu adalah tumor jinak, sebelum dan setelah dibiopsi tetap jinak. Jika benjolan itu adalah tumor ganas atau kanker, sebelum dan setelah dibiopsi tetap kanker. Hingga saat ini tidak ada bukti bahwa tindakan biopsi membuat kanker cepat menyebar. Bahkan, korbiopsi dianjurkan oleh ahli onkologi di seluruh dunia karena bermanfaat dalam menentukan jenis kanker Anda dan terapi yang optimal. Terdapat tiga jenis biopsi, yaitu biopsi dengan operasi terbuka. Dilakukan dengan melakukan tindakan bedah untuk mengambil jaringan yang diduga tumor, baik sebagian ataupun keseluruhan. Dahulu, biopsi dengan cara ini merupakan standar. Tetapi saat ini pada kebanyakan kasus bisa digantikan dengan biopsi menggunakan jarum. Karena biopsi dengan operasi terbuka pada sebagian besar kasus, beresiko mengalami infeksi dan cedera jaringan. Biopsi dengan fine needle aspiration atau FNAB dilakukan dengan menggunakan jarum berukuran kecil atau fine needle. Pada FNAB, sampel yang diambil hanya berupa sel dan bukan jaringan, sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan histopatologi ataupun imunohistokimia. Oleh karena itu, prosedur ini tidak dianjurkan apabila memungkinkan untuk dilakukan korbiopsi. Dan korbiopsi dilakukan dengan menggunakan jarum yang berukuran lebih besar, sehingga dapat mengambil jaringan bukan hanya sel. Karena menggunakan jarum, bukan operasi terbuka, biopsi ini tidak se-invasif biopsi terbuka, dengan dampak kerusakan jaringan minimal. Prosedur dengan korbiopsi sangat cepat dilakukan, dengan akurasi deteksi yang tinggi, khususnya jika dipandu USG. Selain biopsi, dokter akan menganjurkan Anda untuk menjalani pemeriksaan radiologi, seperti ronsen, USG, CT scan, MRI, atau lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah kanker sudah menyebar, dan sejauh apa. Anda berhak mengetahui dan memahami perjalanan penyakit Anda. Tanyakan kepada dokter Anda, apa saja pemeriksaan yang akan saya lalui untuk mendapatkan diagnosis yang tepat? Pastikan Anda mengikuti petunjuk dari dokter Anda. Lakukan biopsi untuk mendapatkan diagnosis pasti, sehingga dokter bisa memberikan pilihan terapi yang tepat. Lakukan pemeriksaan radiologi untuk mengetahui apakah kanker sudah menyebar, dan sejauh apa. Ingat, Anda lah yang memegang kendali untuk penyakit Anda. Ingatlah, bila Anda terdiagnosis kanker payudara stadium dini, penanganan yang optimal dapat memberikan kesempatan sembuh yang lebih tinggi. Jika Anda terdiagnosis pada stadium lanjut, penanganan yang tepat dan optimal memberikan harapan hidup yang lebih tinggi. Kanker payudara dapat ditangani, lakukan deteksi dini secara rutin, berkonsultasilah dengan dokter, dan jangan menunda pengobatan Anda. Informasi ini dipersembahkan oleh www.kalahkankanker.com Saksikan video lainnya mengenai deteksi dini kanker payudara dan diagnosis kanker payudara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.